Kapten Depersi Bandung, Mark Lok, menjawab kekejauan Boboto atas hasil imbang Pangeran Biru dalam dua laga terakhir di Liga 1 2024-2025. Menurutnya bahwa sebagai supporter seharusnya bisa mendukung tim kebanggaan dalam kondisi apapun, baik ketika sedang berjaya maupun terpuruk. Jika Anda merasa sebagai pendukung, berikan dukungan kepada kami baik dalam kondisi baik maupun buruk. Saat kami menjadi juara kemarin, semua orang mendukung kami, itu sangat bagus. Namun dukungan juga penting ketika kami hanya bermain imbang. Pujar klok pada Kamis 29 Agustus 2024. Kapten Depersi Indonesia itu juga mengungkapkan bahwa seluruh pemain dan jajaran pelatih menginginkan hal yang sama, yakni meraih kemenangan. Akan tetapi katanya, dalam sepak bola ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Namun dalam sepak bola, kemenangan tidak selalu dapat dicapai. Kami juga berambisi menang demi kebanggaan pribadi, keluarga, dan klub ini. Itulah sebabnya kami selalu berusaha sebaik mungkin. Sebagaimana diketahui bahwa Persibandung gagal meraih kemenangan dalam dua laga terakhir di Liga 1 2024-2025. Mereka dua kali bermain imbang. Pertama imbang 2-2 ketika bertanding menghadapi Dewa United pada 12 Agustus 2024 lalu. Terbaru, Pangeran Biru juga gagal meraih kemenangan ketika menjamu arema FC di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bando. Pusai imbang 1-1. Klub mengungkapkan bahwa para pemain, manajemen, dan jajaran pelatih Persib, sudah melakukan evaluasi dan mengambil pelajaran dari dua laga terakhir Liga 1 tersebut. Yang memastikan bahwa skuad Persib akan berusaha tampil maksimal di laga selanjutnya demi meraih kemenangan. Klub juga berharap Moboto tetap memberikan dukungan positif untuk kemajuan tim. Dua hasil imbang secara beruntun membawa Persib berada di posisi ke-8 kelas semen sementara Liga 1 2024-2025. Persib saat ini mengoleksi perolehan 5 poin dari 1 kali menang dan 2 hasil imbang. Semoga saja dengan evaluasi seperti yang klub ukapkan tersebut, Persib bisa meraih hasil positif di pertandingan Liga 1 selanjutnya.